Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa sejumlah ledakan baru kembali terjadi di Lebanon pada Rabu 18 September 2024. Insiden itu menyusul adanya ledakan ribuan perangkat pager milik Hisbublah di hari sebelumnya. Dalam sejumlah ledakan terbaru dikawarkan 9 orang tewas dan 300 lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, ledakan-ledakan itu berasal dari alat komunikasi walkie-talkie yang digunakan Hisbublah. Diketahui walkie-talkie yang meledak itu jenis ICOM V82. Sejumlah ledakan itu terjadi di kota Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Diketahui beberapa ledakan bahkan terjadi saat prosesi pemakaman belasan orang akibat insiden pager. Hisbublah menuding Israel adalah dalang dibalik semua ledakan di Lebanon. Tanya walkie-talkie saja, sejumlah ponsel dan laptop juga dikabarkan meledak. Gelombang serangan kedua ini banyak melukai orang-orang dan membakar mobil hingga rumah warga. Militan Hisbublah melancarkan serangan pertama pasca ledakan ribuan pager di Lebanon. Diketahui serangan balasan itu melesat ke Israel pada Rabu 18 September 2024 sore. Hisbublah menyerang posisi artileri Israel dengan rentetan roket-roketnya. Dikutip dari Tribun News, serangan balasan itu diwujudkan Hisbublah selesai bersumpah bakal membalas tindakan keji Israel. Seperti diketahui, Israel diduga menjadi dalang dibalik ledakan ribuan alat komunikasi pager pada selasa 17 September 2024. Pager-pager itu meledak dan melukai hampir 3.000 warga Lebanon, termasuk paramilitan Hisbublah. Dalam pernyataan yang dibagikan lewat kanal telegramnya, Hisbublah menyatakan telah menarget banker artileri Israel di Navasif. Tak hanya itu, Hisbublah juga menarget markas kompi milik Brigada Harmon ke-810 dihabusit dengan konvoy roket Kadjusa. Markas batalion Shell di Barak Bet-Hilal dan posisi piat pelidah pun tak luput dari serangan militan Lebanon itu. Selesai serangan teror pager Hisbublah, sederet ledakan kembali terjadi di Lebanon. Dalam serangan terbaru ini, Walkie Talkie milik Hisbublah meledak dan melukai 450 orang. Dilaporkan, 20 orang tewas dalam insiden meledaknya Walkie Talkie itu. Dikutip dari tribunews, Walkie Talkie itu diketahui berjenis IKOM V82 buatan Jepang. Nah, merupanya IKOM mengklarifikasi bahwa model yang meledak di Lebanon itu sudah tak diproduksi lagi. Pihaknya bahkan menyebut Walkie Talkie tipe IV82 itu merupakan barang ilegal. Situs IKOM menjelaskan, semua Walkie Talkie tipe tersebut yang beredar di pasaran merupakan barang palsu. Kementerian Komunikasi Lebanon mengatakan, Walkie Talkie itu tak diperiksa oleh badan keamanan, tak dipasok oleh agen resmi, dan tak memiliki lisensi resmi. Warga Israel menerima pesan berantai sejak Rabu 18 September 2024. Pesan itu diketahui berisi teks peringatan darurat. Diketahui pesan itu menginstruksikan para warga Israel untuk segera memasuki tempat perlindungan bom. Pesan-pesan itu muncul selesai ribuan pejer hispublah meledak di Lebanon. Diduga serangan itu didalangi oleh intelijen Israel. Dikutip dari The Times of Israel, pasukan Zionis meragaskan bahwa mereka tak mengirimkan pesan-pesan tersebut. Pasalnya, pesan berantai itu dilaporkan salah mengeja istilah Ibrani untuk ruangan yang aman dan menyertakan tautan mencurigakan. Pesan berantai itu menimbulkan rasa khawatir di kalangan masyarakat Israel. Mereka khawatir bahwa pesan berantai itu merupakan serangan cyber dari Iran. Unit 8200 Israel disebut menjadi dalang utama. Meledaknya ribuan pejer hispublah di Lebanon selasa 17 September 2024 lalu. Unit ini merupakan bagian dari intelijen pasukan Israel yang disebut terlibat dalam perencanaan operasi pejer hispublah. Dikutip dari Tribunews, seorang sumber keamanan barat mengatakan, unit 8200 ini bukan bagian dari mata-mata Israel. Unit tersebut terlibat dalam sisi teknis pengujian bagaimana mereka dapat memasukkan bahan peledak dalam proses produksi. Rupanya, unit tersebut diisi oleh anak-anak muda pilihan yang digembeleng terkait cyber dunia maya. Mereka mengembangkan dan mengoperasikan alat pengumpulan intelijen. Unit ini kerap kali disamalkan dengan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Unit 8200 tersebut merekrut personelnya dari warga Israel yang baru lulus SMA. Perdana Menteri Israel bin Yamin Netanyahu mengecam keras kebijakan yang diambil sekutunya yakni Inggris. Pemerintahan Inggris dilaporkan menangguhkan ekspor senjata ke Israel. Dikutip dari tribunnya, Sun Netanyahu belak-belakan menyebut bahwa pemerintah Inggris berada di arah yang salah. Hal itu terjadi, selesai Keir Starmer menggantikan Perdana Menteri Inggris sebelumnya Rishi Shunak. Netanyahu menilai penangguhan pengiriman senjata ke Israel mengirimkan pesan buruk bahwa Inggris kini lebih condong ke Hamas. Perdana Menteri Israel itu bahkan mempertanyakan keputusan Starmer yang disebut berbeda 180 derajat dengan masa kepemimpinan Rishi Shunak. Netanyahu menyinggung dulu Inggris menyatakan bahwa Israel berhak untuk mempertahankan diri. Namun di bawah kepemimpinan Starmer, Inggris melemahkan kemampuan Israel dengan menangguhkan senjata. Meski begitu, Netanyahu menyatakan bahwa kewijakan baru Inggris itu tak menciutkan rencananya untuk terus menumpas Hamas. Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi penting pada Rabu 18 September 2024. Resolusi yang diperkenalkan oleh Palestina ini menyerukan di akhirnya pendudukan Israel di negara timur tengah tersebut. Terkait itu, Israel hanya diberi waktu satu tahun untuk segera angkat kaki dari wilayah Palestina. Digutip dari Tribun News, resolusi tersebut mendapatkan dukungan dari 124 negara. Sementara itu, 43 negara abstain. Israel, Amerika Serikat, dan 12 negara lainnya menyatakan ketidaksetujuan mereka. Ini merupakan kali pertama PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Palestina. Resolusi tersebut menyambut baik pendapat penasihat Mahkamah Internasional atau ICJ pada Juli lalu. Digutawi, ICJ mengatakan bahwa pendudukan Israel atas Palestina adalah ilegal dan harus ditarik. Meski Israel diberi batas waktu hingga satu tahun, namun penasihat ICJ mendesak keputusan untuk segera dilakukan. Nama perusahaan perangkat radio Jepang ICM-Inch tengah menjadi sorotan dunia. Hal itu terjadi selesai insiden meledaknya perangkat Walkie Talkie di Lebanon pada Rabu 18 September 2024. ICM-Inch turut terseret lantaran Walkie Talkie yang meledak itu memiliki merk keluaran perusahaan tersebut. Digutip dari Tribun News, Walkie Talkie yang meledak itu menunjukkan label dengan tulisan ICM dan Made in Japan. Menanggapi kabar itu, ICM pun melakukan investigasi mengenai perangkat radio dua arah mereka tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut terkait penggunaan produk mereka sebagai alat perang di Timur Tengah. Sikap serupa juga dilakukan oleh Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi. Ia menyatakan bahwa pemerintah Jepang juga akan menelusuri penggunaan produk lokalnya sebagai senjata Israel. Ledakan mematikan terjadi di Lebanon pada selasa 17 September 2024 dan Rabu 18 September 2024. Insiden pertama, ribuan ledakan berasal dari alat komunikasi pager milik Hispullah. Kali kedua, ledakan itu dipicu oleh perangkat komunikasi walkie-talkie, laptop, dan ponsel. Insiden itu merewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai 450 warga. Sedangkan insiden meledaknya pager melukai 3.000 orang. Usut penyusut, pager itu meledak selesai menerima sebuah pesan. Diketahui pesan itu berasal dari pimpinan Hispullah. Pesan tersebut tampaknya memicu ledakan pada perangkat bejer. Dikutip dari tribunyus, gelombang ledakan kedua terjadi di Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan pada sore hari. Saksi mata mengatakan asap keluar dari saku orang-orang sebelum akhirnya percikan api dan ledakan terjadi. Laporan menunjukkan, walkie-talkie yang meledak itu dibeli Hispullah lima bulan lalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!